Sebanyak 16 orang masih dalam pencarian pasca longsor yang terjadi di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Peristiwa tersebut terjadi minggu petang kemarin. Pusat Pengendali Operasi Kabupaten Nganjuk melaporkan per Senin pukul 9 pagi. Tercatat 16 warga masih dalam pencarian pasca longsor. Sebelumnya warga yang dilaporkan sebanyak 21 warga. Dari jumlah tersebut, dua warga ditemukan meninggal dunia, sedangkan tiga lain ditemukan dalam kondisi luka-luka. Tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap warga yang masih dinyatakan hilang. Di samping korban jiwa, tanah longsor ini juga berdampak pada kerugian material sebanyak 8 rumah rusak berat. Hari sebelumnya, 14 warga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan di puskesmas setempat. Kendala yang dihadapi tim gabungan yaitu penggunaan alat seadanya untuk pencarian warga yang hilang. Alat berat belum dapat ke lokasi terdampak karena jalur ke lokasi yang sempit. BNPB terus memonitor penanganan darurati yang dilakukan tim gabungan di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Masih beras, uncir kiri Astagfirullahaladzim String podong hati-hati Banjir setingkiri Pada Banjir setingkiri